Echo, seris Marvel pertama dengan rating TVMA, bagian dari banner Marvel Spotlight. Apa tuh Marvel Spotlight? Marvel Studios baru aja ngerilis trailer terbaru buat spin-off seris terbarunya yaitu Echo, yang bakal rilis awal tahun depan. Ini menceritakan tentang Maya Lopez, anak asuk kesayangannya Kingpin, yang jadi anggota geng kriminal di New York, yang pertama kali kita lihat ceritanya di seris Hawkeye. Trailernya bukan cuma nunjukin kita soal street level action, termasuk sedikit cameo dari Daredevil, tapi kali ini juga kita bakal masuk lebih dalam ke asal-usulnya si Maya Lopez alias Echo secara kultural juga. Dimana dia adalah keturunan salah satu penduduk asli Amerika, yaitu suku Koktau, dan katanya Maya bakal punya power mistis yang diturunkan dari para leluhurnya. So buat kalian yang penasaran, kali ini gue bakal ngebahas dan nge-breakdown trailer dari seris Echo ini. So gak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Trailer dibuka dengan Maya Lopez kecil yang mau beli es krim sepulang sekolah, tapi dia malah diolok-olok pake bahasa isyarat asal-asalan dan disuruh pergi sama si tukang es krimnya. Nah Kingpin yang mau jemput Maya ngeliatin dari mobil dan langsung keluar buat ngehajar si tukang es krimnya ini. Nah scene Maya mau beli es krim dan dijemput Kingpin ini, kemungkinan besar adalah referensi ke salah satu deleted scene di seris Hawkeye, dimana ada flashback juga waktu Kingpin ngejemput Maya kecil abis latihan bela diri, dan ngajak keluar buat makan es krim. Nah mungkin flashback ini juga buat memperluas backstory hubungannya Maya dan Kingpin tadi, dan alasan kenapa Kingpin selalu pengen ngajak Maya makan es krim. Scene pembuka ini juga bisa dibilang ngasih tau garis besar tragic backstory yang membentuk karakternya Maya Lopez, tentang apa yang diajarkan Kingpin kepada dia sejak dia kecil. Maya kecil sebagai seorang anak dengan disabilitas dan kesulitan berkomunikasi, langsung bikin kita berempati karena semua orang pasti kasihan dan mau mendukung seorang anak kecil. Apalagi disini kasusnya si anak kecilnya ini memiliki kekurangan, dia punya satu kaki, tuli, dan dia diperlakukan semena-mena sama si penjual es krim ini. Tapi kemudian kita langsung dikasih scene yang kontras buat melawan sentimen itu, dengan ngasih liat Kingpin yang step up buat belain Maya dengan caranya sendiri. Dan seperti yang kita tau, Kingpin ini adalah bos kriminal paling berbahaya dan paling emosian di New York. So ini menempatkan kita pada posisi yang agak aneh ya. Kayak iya sih penjual es krim ini ngolok-ngolok ke cacatannya Maya, tapi apakah pantas buat digebukin sampe segitunya sama Kingpin? Scene ini juga bikin gue teringat sama scene dari series Daredevil, waktu salah satu orang Rusia ini mendekati Kingpin dan gangguin dia waktu dia lagi ngedate sama Vanessa. Dan cuma gara-gara itu, dia dihabisin dengan brutal sama Kingpin pake pintu mobil. Kemudian Kingpin ini ngeliat kalau Maya menyaksikan dia lagi mukulin si tukang es krim. Dan Kingpin bilang, jangan takut. Tapi Maya sendiri emang gak bergeming. Biasa aja dia dan cuma menatap dengan kosong. Ini bener-bener nunjukin kalau Maya ini gak takut sama Kingpin dan apa yang dia lakukan. Dan mungkinkah inilah saat di mana si Kingpin bener-bener melihat sesuatu di dalam dirinya Maya. Di mana Maya gak masalah sama kehidupan yang keras dan Kingpin bisa membentuknya menjadi penerusnya nanti. Dan face over Kingpin disini basically menarasikan seluruh trailernya. Pada dasarnya, dia bilang kalau dia menyukai Maya karena dia merasakan atau melihat dirinya di dalam diri Maya. Ada begitu banyak kesamaan yang dilihat sama Kingpin dari Maya. Seperti rasa sakit dan amarah yang terbentuk dari kecil karena kehidupannya yang bisa dibilang keras. Mungkin karena disabilitasnya, dia jadi sering dibully. So bisa dibilang Kingpin kemudian menarik atau merangkul Maya ke sisi gelap buat nemenin dia dan dilatih buat melampiaskan amarahnya seperti Kingpin. Makanya di akhir trailer, ada scene di mana Maya gandengan sama Kingpin. Menandakan kalau dia udah dalam perlindungan Kingpin. Meng-embrace sisi kejamnya, di mana dia menganggap Kingpin sebagai panutan dan pelindung dari orang-orang yang selalu nyakitin dan mengolok-olok dia. Itu sebabnya mereka menggunakan tagline trailernya No Bad Deeds Goes Unpunished. Yang artinya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Di sini, mungkin Maya bakal tumbuh dan berubah menjadi anti-hero di sepanjang serisnya ini. Yang mirip kayak Punisher. Tapi bedanya, awalnya Maya digambarkan sebagai orang jahat yang bekerja buat Kingpin. Dia dibesarkan untuk melampiaskan emosinya ke orang-orang yang pantas. Padahal sebenarnya, dia dimanipulasi sama Kingpin. Dan merifer ke komiknya, dia ini sebenarnya dibentuk untuk menjadi asasin pribadinya untuk menyingkirkan saingannya dan orang-orang yang pantas dihukum berdasarkan standar si Kingpin sendiri. Tapi seperti yang kita tahu, Maya akhirnya berpindah sisi setelah tahu kalau Kingpin adalah orang yang bikin ayahnya terbunuh. Seperti yang diceritakan di seris Hawkeye. Selain itu, yang menarik dari scene flashback ini adalah tone warnanya yang kelihatan lebih gelap dan muram. Sehingga warna darahnya ini lebih menonjol di kepalan tangannya Kingpin. Kingpin sendiri juga mengenakan setelan putih andalannya. Kayak yang selalu dia pakai di komik dan di seris-seris lainnya. Dan kontras warna putih ini juga membantu warna darahnya lebih kelihatan. Lanjut, abis itu kita lompat ke present time di mana Maya ada di ruangan dengan lighting merah. Ini sepertinya diambil dari seris Hawkeye. Ini mirip dengan kemunculan pertamanya dia di seris Hawkeye di mana dia muncul di ruangan merah juga. Kemudian kita melihat Maya beraksi melawan seseorang di arena skatering. Dan ada slogan di sana, Make America Skate Again. Yang merupakan pelesetan dari slogan kampanyenya Donald Trump, Make America Great Again. Maya lalu mengunjungi sebuah makam membawa baju tracksuit berwarna merah. Ini kemungkinan besar adalah makam ayahnya. Karena seris ini dikonfirmasi bersetting setelah seris Hawkeye. Dan di seris Hawkeye, kita tahu kematian ayahnya Maya menjadi motivasi utamanya Maya untuk mengincar Ronin. Dan akhirnya berpindah ke Kingpin. Nah mungkin Revenge Arc itu masih bakal berlanjut di seris ini. Dia mau balas dendam ke Kingpin. Mungkin ada beberapa orang juga yang lain di dunia kriminal yang juga terlibat. Dan mungkin Maya mau menghentikan seluruh operasinya Kingpin. Selain itu ada juga adegan kecelakaan mobil. Dimana mungkin ini adalah flashback kecelakaan yang bikin Maya kehilangan kaki dan pendengarannya. Karena kita nggak tahu nih, dia memang terlahir tuli. Atau kalau itu adalah bagian dari kecelakaan yang juga merangkut kakinya. Seenggaknya buat yang versi live action ini. Karena kalau di komik, dia memang terlahir tuli dan kakinya dua-duanya utuh. Kemudian orang yang diperankan sama Andrew Howard ini keluar dari sebuah pintu. Dia ini seperti kayak preman gitu dan anak buahnya Kingpin nih sepertinya. Tapi bukan dari tracksuit mafia. Dia cukup di highlight di sepanjang seris ini. Karena di scene lain, dia juga nge-lead geng atau komplotan yang kayaknya adalah geng yang sama yang datang ke arena skate di awal trailer dan dihajar sama Maya. Mereka mungkin menculik atau menyandra beberapa orang yang Maya sayangi. Dan Maya datang untuk menyelamatkan mereka dengan datang dan melawan orang-orang ini. Di sini juga ada scene yang full dengan lighting merah. Ini identik dengan kemunculan perdananya Maya di MCU di seri Sokai. Dan mungkin ini juga menggambarkan kalau dia adalah karakter yang penuh amarah di dalam hatinya dan punya quest buat balas dendam. Kemudian ada scene si Kingpin ini berdiri di depan lukisan. Nah dari seris Daredevil, kita juga tahu kalau Kingpin adalah pecinta modern art. Dan lukisan yang dia liatin di sini mirip kayak lukisan Rabbit in the Snowstorm. Lukisan minimalis full warna putih yang dia beli dari Vanessa. Dimana lukisan dan transaksi itu jadi awalnya Kingpin bonding dengan si Vanessa. Selain itu di trailer juga ada shot yang menyoroti dinding putih yang retak. Yang mirip seperti lukisan Rabbit in the Snowstorm. Basically lukisan itu mengingatkan Kingpin sama masa kecilnya yang kelam. Dimana dia suka disuruh menatap tembok putih yang mengelupas ketika dia kecil. Sebagai bentuk hukuman dari ayahnya sambil dia dengerin ayahnya mukulin ibunya. Kemudian ada scene dimana wanita hamil yang kelihatan pakai baju pasien tapi teriak di luar di tengah hujan. Mungkin ini adalah flashback waktu ibunya Maya melahirkan dia. Di shot lain di trailer juga wanita ini yang lagi tiduran di rumah sakit sedang di infus. Nah mungkin si wanita ini kabur dari rumah sakit dan memilih buat lahiran dengan tradisi Native American. Nah seperti yang gue bilang tadi di awal series ini bakal lebih mendalami mitologi, budaya dan heritage dari Native American. Terutama suku Koktau karena Maya Lopez adalah keturunan dari suku ini. Walau belum banyak disuruh di trailernya tapi ada beberapa shot dan imagery yang menggambarkan asal-usul sukunya si Maya Lopez ini. Dan dari situlah kekuatan spesialnya Maya bakal berasal. Nah walaupun gak terlalu dibahas atau ditunjukin di trailer tapi sebenernya Maya ini punya kekuatan atau kemampuan tingkat terendah di komik. Mirip kayak Daredevil punya power tapi cuma dalam skala straight level hero. Alasan kenapa dia dipanggil Echo adalah karena dia bisa Echoing. Artinya dia bisa mengemakan atau meniru gerakan orang lain setelah melihatnya. Mirip kayak Taskmaster. Dia basically bisa meniru gerakan siapapun. Tapi dari statement waktu press event sutradaranya si Sydney Freeland menjelaskan. Kalau mereka bakal mengubah sedikit kekuatannya dari komik karena kemampuan menirunya dianggap membosankan. Rumornya kekuatan Maya di seris ini akan bersumber dari para leluhur wanita suku Koktau yang ada sebelum dia. Maya bakal memiliki beberapa kemampuan berbeda yang muncul ketika dia terancam. Dan masing-masing kekuatan itu dimiliki atau bersumber dari leluhur yang berbeda-beda. Jadi tetap Echoing. Cuma yang ditiru atau digemakan adalah kekuatan leluhurnya sendiri. Bukan cuma meniru gerakan orang lain. Selain itu pada 4 November kemarin Marvel Studios mengadakan screening 2 episode pertama seris ini di acara tahunan perayaan Koktau Nation. Dimana mereka mereveal beberapa kostum yang dipakai di seris ini based on kebudayaan Koktau. Termasuk kostum yang dipakai sama Maya sebagai anti-hero Echo. Nah kostum-kostum ini bisa juga kita breakdown setelah lihat beberapa scene lainnya yang ada di trailer ini. Yang pertama, scene suku Koktau yang lagi berkumpul melingkar di luar arena menonton sesuatu. Di tengahnya ada wanita yang lagi megang stick. Di pameran kostumnya yang paling kanan ada 2 buah stick dan sebuah bola. Jadi kemungkinan ini adalah acara olahraga dan nama pemakai kostumnya ditulis sebagai low up. Di komiknya ada salah satu nenek moyangnya Maya yang bernama Ohoyo Luwak. Dan rumahnya berlokasi di Cahokia sekitar tahun 1050 Masehi. Yang mungkin ini juga bakal jadi setting flashback suku asalnya Maya di seris ini. Di MCU, karakter ini bakal diganti namanya menjadi low up tadi. Dan dia akan bermain stickball atau dikenal sebagai istaboli. Yang juga di komiknya mungkin disebut sebagai war game. Tujuannya untuk menjaga perdamaian antar suku, menyelesaikan konflik, Latihan kekuatan buat warrior sebagai persiapan perang atau cuma sebagai perayaan festival. Dan olahraga ini ternyata masih dimainkan sampai sekarang. Yang kedua, kostum paling kiri menunjukkan kalau nenek buyutnya Maya yang di komiknya adalah anggota Light Horseman. Pasukan penegak hukum di wilayah Koktau tahun 1850-an. Yang juga kayaknya bakal diangkat di MCU ini. Namanya gak pernah disebut di komik, tapi dia akan diberi nama Tuklo. Di trailernya, dia ditunjukin dengan scene hitam putih. Lalu ada scene Maya main puppet shadow sama bapaknya yang callback ke scene flashback di awal episode 3 series Hawkeye. Dimana Maya dan ayahnya ini suka cerita tentang folklore Native America menggunakan bayangan. Disini ayahnya bikin gestur yang sama kayak waktu dia ngasih tau Maya tentang naga di flashback series Hawkeye. Mungkin dia bakal dikasih lihat cerita soal naga mistis dari mitologi suku Koktau dan hubungannya dengan kekuatan Maya. Karena dia dipanggil Little Dragon sama ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dan cerita ayahnya yang suka mendongeng dengan bayangan ini adalah referensi langsung dari komiknya. Moving on ke salah satu part paling exciting di trailer ini. Ya walaupun cuma sepersekian detik aja. Yaitu cameo dari Daredevil yang kembali beraksi pake kostumnya. Jadi kalau ada yang butuh si mamat, si Very Good Lawyer ini dia bakal muncul lagi. Dan dia segera datang di series ini. Disini kelihatan dia balik pake kostum merah gelapnya lagi dari series Daredevil Netflix. Gak kayak ada kuning-kuningnya seperti yang dipake di series She-Hulk. Disini ditunjukkan aksi akrobatiknya Daredevil yang lagi melawan seseorang yang kemungkinan besar adalah si Maya Lopez. Karena kelihatan dari rambut ponytailnya. Mungkin ini adalah waktu Maya masih kerja sama-sama Kingpin dan dia terlibat di tengah konfliknya Kingpin sama Daredevil. Basically bakal ada sudut pandang lain dari cerita klasik rivalitas antara Daredevil vs Kingpin. Yang di series ini diceritakan dengan keterlibatan karakter lain yaitu si Maya Lopez. Ini kemungkinan besar bakal jadi daya tarik besar buat seriesnya untuk menjual Daredevil dan Kingpin. Dan ini akan menjadi cerita tersendiri sebelum mereka muncul di seriesnya sendiri nanti di Daredevil Born Again. Terutama buat Kingpin yang terlibat sangat besar di ceritanya Maya itu sendiri. Bisa jadi series Echo secara langsung juga akan jadi set up cerita untuk Daredevil Born Again. Meskipun Marvel Studios baru aja memutuskan untuk merombak series Daredevil Born Again. Dan sepenuhnya dikerjakan ulang lagi sama showrunner dan penulis baru. Kemudian Maya terlibat di scene perkelahian yang sangat besar dengan sekelompok orang. Yang paralel dengan scene Kingpin mukulin orang di awal. Dibarengi dengan narasi dari Kingpin, dia bilang bahwa kamu dan aku adalah sama. Abis itu ada kelihatan adegan-adegan sepersekian detik di mana ada scene ibunya Maya meleherkan lagi. Terus Maya ditondong pistol di kepalanya. Maya meluk ayahnya yang meninggal. Tapi diselingi sama beberapa syat pemandangan indah dan menenangkan juga. Nah mungkin ini menggambarkan konflik batinnya Maya. Dimana dia sebenarnya mengincar kedamaian dan pengen jadi anak baik. Tapi karena ikut Kingpin, hidupnya jadi penuh kekerasan dan kematian. Trailer lalu ditutup dengan Maya ketemu lagi sama Kingpin yang pake penutup mata. Dan Maya nodogin pistol ke arah Kingpin. Adegan ini kayaknya waktu Maya mau menyelesaikan dendamnya. Karena Kingpin ternyata gak mati waktu pertama ditembak sama Maya di ending series Hawkeye. Nah banyak nih orang-orang yang bingung dengan ending Hawkeye. Bukannya dia mati ya udah ditembak sama Hawkeye. Well disini jelas ya kalau Kingpin belum mati dan dari teori kita sebelumnya juga memang dia gak mati. Gak semudah itu karakter sekelas Kingpin dimatiin. Dan jelas kita juga tahu dia bakal kembali di series Daredevil Born Again. Jadi dia pun gak bakal mati atau terbunuh juga di series Echo ini. Disini kayaknya Kingpin coba buat mempengaruhi Maya dan mencoba membenarkan tindakannya. Dengan membuat Maya berpikir kalau dia juga adalah monsternya. Mereka sama-sama monster yang haus darah yang dipenuhi kebencian dan amarah. Ini ibadah banget waktu pertama kali dia mau ngebujuk Maya di ending series Hawkeye. Dimana dia bilang ke Maya kalau mereka adalah keluarga sambil senyum. Hubungan Maya sama Kingpin sampai keceritaan Maya nembakin Kingpin ini kurang lebih udah mirip seperti di komiknya. Sebagian besar udah diceritakan di series Hawkeye. Awalnya ayahnya Maya William Lopez ini bekerja untuk tracksuit mafia yang basically memimpin mereka di bawah Kingpin. Tapi akhirnya Kingpin membunuh ayahnya dan kemudian memberitahu Maya kalau itu adalah ulah orang lain. Kalau di MCU yang jadi kambing hitamnya adalah Ronin atau Clint Barton. Kingpin abis itu perlahan-lahan memanipulasi Maya dan mengubahnya menjadi senjatanya. Yang dikirim untuk membunuh orang lain atau saingan yang perlu dia bunuh. Jadi awalnya kalau di komik Kingpin ini mengirim Maya buat melawan Daredevil. Menyalahkan Daredevil atau berbohong kalau Daredevil membunuh ayahnya. Jadi Maya mencoba menyerang Daredevil untuk balas dendam. Sampai Maya akhirnya mengetahui kalau Kingpin berbohong kepadanya. Dimana Daredevil gak ada hubungannya dengan kematian bapaknya. Lalu berbalik melawan Kingpin. Dan akhirnya menembak matanya seperti yang dia lakukan di ending series Hawkeye. Kalau di komik kedua mata Kingpin ini yang buta sementara setelah ditembak Maya. Tapi kalau di sini cuma satu nih yang kelihatan. Title card akhir ending trailer juga mereveal kalau semua episode bakal dirilis sekaligus di 10 Januari 2024. Berbeda dengan format series mereka biasanya. Dikonfirmasi juga melalui website resmi Marvel. Series ini cuma ada 5 episode. Bukan standar paling sedikit 6 episode kayak biasanya. Di sini logo phone-nya Echo juga mirip kayak logo phone series Defenders Netflix. Logo Marvel Studios di awal juga kelihatan pakai phone ini. Kayaknya emang sengaja nih untuk menandakan kalau series Echo ini adalah untuk mengangkat cerita hero street level. Seperti anggota-anggota The Defenders kayak Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, dan Iron Face. Apakah bakal ada hubungannya sama street level hero lainnya juga? We'll see lah ya nanti. Selain itu, trailernya juga mereveal kalau ini bakal menjadi series MCU dengan rating R pertama. Atau lebih tepatnya karena ini TV jadi TVMA buat kategori TV series. Jadi inilah kenapa yang membuat tone trailernya terasa lebih mirip dengan series Daredevil Netflix yang dark dan gloomy. Juga scene kekerasan dan darah-darahan, bahkan adegan yang ditembak di kepala juga ada. Menurut gue ini bisa membuat orang-orang jauh lebih bersemangat buat nonton seriesnya karena bener-bener menunjukkan sisi brutal dari dunia superhero. Marvel kayaknya lagi bener-bener uji coba beberapa hal dengan series ini karena selain durasi seriesnya yang lebih pendek dan rating dewasa pertama, mereka juga merilis series ini dengan branding baru yaitu Marvel Spotlight. Marvel Spotlight ini dimaksudkan untuk cerita-cerita dari hero street level mereka yang lebih membumi kayak Daredevil dan karakter Defenders lainnya. Ini mirip kayak banner Marvel One-Shot dan Marvel Special Presentation, tapi untuk TV series bukan film pendek. Banner Marvel Spotlight ini sebenarnya diangkat langsung dari komik juga. Mereka pinjam nama dan konsep keseluruhan dari lini komik Marvel Spotlight yang merupakan seri buku komik antologi yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1971 dan merupakan asal mula karakter Marvel seperti Ghost Rider dan Spider Woman. Echo bakal jadi series pertama di bawah label Marvel Spotlight. Kepala streaming Brad Winterbaum mengatakan bahwa keputusan untuk meluncurkan banner baru ini adalah sebagai platform untuk menghadirkan cerita yang lebih membumi dan berbasis ke karakter layar. Dalam kasusnya di series Echo ini bisa lebih berfokus kepada pertarungan tingkat jalanan tanpa terlalu memikirkan kesinambungan MCU yang lebih besar. Sama contohnya kayak penggemar komik yang gak perlu baca Avengers atau Fantastic Four untuk menikmati komik spotlight khusus Ghost Rider Spotlight. Brad juga bilang penonton kami tidak perlu melihat series Marvel lainnya untuk memahami apa yang terjadi dalam cerita Maya. Nah menarik juga nih mereka pakai contoh Ghost Rider karena dia juga bisa diangkat buat proyek street level dan R-rated kayak Echo ini. Apalagi ceritanya Ghost Rider bisa berdiri sendiri kayak dua film Nicolas Cage dulu. So mungkin Ghost Rider juga bakal dibikinin proyek di bawah banner Marvel Spotlight ini. Dan selain itu tentunya ada banyak lagi nama-nama superhero yang bisa diangkat melalui Marvel Spotlight ini. Tapi kita tunggu aja dulu nih Echo sebentar lagi. Tahun depan Januari bakal tayang. Tapi menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown The Universe. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian until next time. Keep exploring the multiverse. Sub indo by broth3rmax